Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik kali ini kita akan belajar tentang dimensi tiga dan dibelajari pada awal bab matematika peminatan kelas 12 ikuti yang berikut ini sebelum kita mulai belajar Mari kita lihat diagram alur konsep pembelajarannya yang akan kita belajari pada dimensi tiga kali ini yaitu salah satunya Hai ya adalah jarak titik ke titik yang kedua jarak titik ke garis yang ketiga jarak titik ke bidang Hai coba perhatikan jarak titik ke titik itu merupakan pelasyarat untuk mempelajari jarak titik ke garis Hai dan jarak titik ke garis juga merupakan pelasyarat untuk mempelajari jarak titik ke bidang jadi tiga materi ini materi yang saling berkaitan jadi jarak titik ke titik dasar dari jarak titik ke garis dan jarak titik ke garis adalah dasar untuk mempelajari jarak titik untuk mempelajari jarak titik ke bidang dan gunakan ketiga materi ini maka suatu yang diterapkan lantai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada penerumus yang digunakan itu adalah hati rumus dari teorema Pitagoras oke tentu sudah ingat ya Oke sekarang kita lanjutkan jarak titik ke titik bagus pitagoras oke sekarang perhatikan titik A dan titik B berikut ini bagaimana cara menentukan jarak antara titik A sampai ke titik B pertama kita hubungkan dulu titik A ke titik B kemudian setelah itu kita buat garis mendatar dari titik A ke bawah garis titik B sehingga garis A dan garis B nanti akan berpotongan sehingga terdapat suatu tukar turus ataupun siku kita buat ini adalah sebagai titik C sekarang ruas garis AB ruas garis AB ini itu sama dengan panjang ruas garis AB kemudian ruas garis AC yang AC ini sama saja dengan panjang ruas garis AC dan yang BC ruas garis BC itu sama dengan panjang ruas garis BC jadi jarak dari titik A ke titik B dapat dicari sebagai berikut perhatikan perhatikan lagi bahwa A ke B kemudian B ke C ini membentuk suatu segitiga berbentuk segitiga siku-siku dengan sudut di C sehingga AB kuadrat itu sama saja dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat atau juga dapat ditulis AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat ini disebut dengan rumus Teorema Pythagoras bagaimana cara menggunakan rumus Teorema Pythagoras ini pada materi yang akan kita pelajari dimensi 3 kali ini kita lihat contohnya diketahui gubus ABCD IFGH yang memiliki panjang rusuk 6 cm tentukanlah panjang ruas garis AE panjang ruas garis AC dan panjang ruas garis AG bagaimana cara penyelesaiannya perhatikan berikut ini selanjutnya selanjutnya kita gambar dulu gubusnya gambarnya seperti ini kita letakkan namanya A, B, C, D, E, F, G, dan H panjang ruasnya tadi sudah diketahui adalah 6 cm karena kubus itu bentuknya sama semua sisinya berarti semua rusuknya juga sama 6 cm pertanyaan tadi adalah tentukanlah panjang ruas garis AE jadi AE itu yang yang samping jadi panjang AE sama dengan 6 cm berarti panjang rusuk kubus itu sama juga semuanya adalah 6 cm jadi ini adalah masih gampang ya panjang AC dan panjang AG nah AC berarti AC kan garis tengah ya diagonal dan juga AG AG juga sama diagonal dalam jadi AC adalah diagonal bidang atau segubus yang diketahui dan AG adalah diagonal ruang dari kubus jadi kita diketahukan ya yang pentingnya adalah menetapkan keduanya ini sekarang sekarang AC dan AG dapat cari dengan menggunakan dua cara yaitu cara pertama menggunakan rumus berikut ini jika diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk A maka panjang diagonal bidang atau sisinya adalah A dikali akar 2 ini rumusnya jadi A akar 2 dan panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 oke ingat saja ini untuk visi atau bidang berarti A akar 2 kalau dikali ruang berarti A akar 3 jadi karena panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm maka panjang AC itu sama dengan berarti rusuknya tadi kan 6 berarti 6 akar 2 cm ya C adalah hitungnya tadi kan diagonal bidang ya A itu 6 karena 6 adalah panjang rusuk dan panjang AG itu sama dengan 6 akar 3 cm lagi karena ada diagonal untuk yang diagonal ruang sehingga panjang diagonal adalah A kali akar 3 rusuknya 6 berarti 6 akar 3 cm ini adalah cara untuk yang cara pertama misal kalau rumusnya nggak tahu kalau rumusnya lupa kita cara yang kedua menggunakan Teorema Pythagoras oke menentukan panjang AC dulu ya pertama kita lihat gambarnya hubungkan dulu titik A dengan titik C dengan garis putus-putus kemudian dari gambar ini sudutnya berarti letak pada B berarti sudut siku-siku ini adalah titik B sehingga segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang letaknya siku-siku pada titik B sehingga segitiga ABC siku-siku di B maka berlaku rumus terus kita guras kita guras sebagai berikut sepertinya tadi sudah ingat kan G3 ABC berarti kalau ada siku-nya di B berarti sisi terpanjang sisi miringnya adalah AC sehingga AC ya sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sehingga AB 6 cm BC juga 6 cm jadi tinggal kita hitung jadi AC sama dengan akar dari 6 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2 ya tinggal kita hitung berarti akar dari 36 ditambah dengan 36 berarti sama saja dengan ini kalau kita bisa tulis tinggal tambahkan saja 36 berarti akar dari ya dikali dari 36 sama juga ini sama oke tinggal penulisan saja jadi sama dengan AC itu bisa kita keluarkan akar dari 36 adalah 6 berarti 6 akar 2 cm sama nilainya sama dengan cara yang pertama kemudian untuk menentukan panjang AG itu juga sama kita perhatikan gambarnya kita hubungkan gambarnya dari titik A ke titik G dengan garis itu sama seperti yang tadi kalian perhatikan segitiga AC G berarti segitiga ini siku-sikunya pada di sudut C dengan demikian AG adalah sisi miring atau garis ruas terpanjang sehingga segitiga A, C, G siku-siku di C maka berlaku rumus Pitagoras sebagai berikut oke ruas depannya adalah AG berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat AC tadi sudah tahu bahwa AC itu 6 akar 2 sehingga kita CG dilihat CG sama rusuknya kubus karena rusuk kubus adalah 6 berarti akar dari 6 akar 2 ya akar 2 kuadrat karena kan kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat 6 akar 2 itu sama saja dengan 6 36 kan berarti kebunan tambah 2 kali kali 2 berarti 72 tambah dengan 6 penggantuk berarti 36 sehingga didapat kalau tadi kan 72 itu berarti 2 kali kan ya 7 2 itu berarti 36 kali 2 dapat ditulis berarti kita keluarkan 3 dikali 36 dengan kata lain berarti kalau kita tentukan nilainya kita keluarkan akar dari 36 itu adalah 6 sehingga A3 nya tetap berarti 6 akar 3 cm berarti hasilnya sama dengan cara yang pertama ini demikianlah cara menentukan jarak titik ke titik untuk bagian dimensi 3 bagian yang pertama nanti kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya demikian yang dapat dipelajari pada hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang berguna oke terima kasih kita lanjutkan materi berikutnya nanti di tempat teman berikutnya dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar terima kasih 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 terima kasih